Messi bakal pulang kampung Ancelotti kritik Madrid Saatnya Inaki Pena beraksi Sanchiro batal jadi venue Final Liga Champion 2027 Yuk langsung saja kita simak Spasi Football Tonight edisi kali ini Check it out Lionel Messi dikabarkan bakal pulang kampung setelah main di MLS Lionel Messi dikabarkan akan pulang kampung setelah menyelesaikan kontrak dengan Inter Miami La Pulga masih terikat kontrak semusim lagi Media Argentina El Nacional yang mengabarkan itu Klub pertama Messi, New Old Boys yang akan diperkuat pemain 37 tahun itu Ancelotti kritik Madrid Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti tak begitu puas sekalipun timnya mengalahkan La Vez Sebab El Real nyaris gagal menang karena hilang fokus di menit 30 menit akhir laga Yang nyaris memberikan poin untuk tim tamu Enric mestinya di kartu merah Pelatih Deportivo La Vez, Luis Garcia terlibat perdebatan dengan pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti Usai pertandingan Insiden itu terkait dengan aksi Enric Pesepak bola berusia 18 tahun ini tertangkap kamera televisi menendang Santiago Moreno ketika tidak sedang membawa bola Namun Enric cuma diganjar kartu kuning oleh wasit alehan Romuniz Garcia pun marah besar, Enric seharusnya diganjar kartu merah Saatnya Inaki Pena beraksi Barcelona harus kehilangan Marc-Andre Ter Stegen untuk waktu yang lama Tidak mudah mencari keeper yang sepadan dengan Ter Stegen Maka solusi terbaik Barcelona saat ini adalah memainkan Inaki Pena sampai Ter Stegen balik lagi Pena sudah tampil 23 kali untuk tim senior Barca dengan 39 kali kebobolan dan 5 clean seat Ini jadi momentum pas Inaki Pena untuk unjuk gigi Janji Leni Yoro pada MU Back tengah muda Manchester United Leni Yoro masih dalam pemulihan cedera Leni Yoro menjanjikan pertahanan yang tenang ketika membuat debutnya Nati Saat ini Yoro mulai berlatih ringan demi mengembalikan kebugarannya Sementara itu Yoro diprediksi baru bisa comeback pada November mendatang Enggan pemainnya tumbang, Ten Hag terus lakukan rotasi Kebijakan rotasi squad yang dilakoni Manchester United membuat manajer Eric Ten Hag dikritik Tetapi Ten Hag akan terus melakukannya demi kebaikan pemain Semoga Rodri tak perlu absen lama-lama Rodri mendapat cedera anterior krusiat liga Mensa City berimbang 2-2 kontra Arsenal Rodri saat ini tengah berada di Barcelona untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut Sumber ESPN menyebut Rodri bisa saja cuma absen 5-8 bulan Lebih cepat dari perkiraan awal Guardiola pun berharap keajaiban itu benar-benar datang Sehingga Rodri tidak perlu absen lama-lama dari tim Letupan Christopher Nkunku Christopher Nkunku menggila di awal musim ini Penyerang Chelsea itu terus menambah pundi-pundi golnya Terbaru Nkunku membuat hat-trick saat Chelsea menggilas Barrow di Piala Liga Inggris 3 gol itu membuat Nkunku kini sudah mengumpulkan 6 gol dari 8 laga bersama The Blues Nicolo Barella cedera Kabar buruk mendatangi Inter Milan selepas kekalahan di Derby della Madonnina Nicolo Barella mengalami cedera pada otot rectus femoris di paha kanannya Dengan kondisinya saat ini, Barella setidaknya harus menepi 2-3 pekan Barella juga kemungkinan absen lagi membela tim Nasitalia di jeda internasional bulan depan San Siro batal jadi venue final Liga Champion 2027 Melansir ESPN, UEFA menggelar undian ulang untuk venue gelaran Liga Champion 2026-2027 Awalnya San Siro yang diumumkan menjadi tempat perhelatan akbar tersebut Dalam penunjukan itu, UEFA meminta persyaratan kepada FIGC soal rencana renovasi stadion legendaris tersebut Di saat persamaan, rencana itu masih belum jelas mengingat Inter Milan dan A9 justru ingin pindah stadion Rencana membangun stadion juga belum jelas karena terkendala izin pembangunan Di tengah ketidakjelasan itu, UEFA kemudian mengambil sikap Mereka memutuskan memindahkan lokasi final Liga Champion 2027 Harry Kane ungkap alasan Bermuni sering pesta gol Bermuni memulai musim 2024-2025 dengan hasil yang sangat luar biasa Tim pesetan Vincent Kompany itu terlihat cukup mengerikan Dengan memiliki kecenderungan untuk mengalahkan lawan-lawannya dengan skor yang cukup telak Mengomentari hal itu, Harry Kane pun mengungkapkan alasan dibalik ketajaman timnya Pelatih ingin kami bermain dengan intensitas tinggi bahkan saat kami sudah unggul Dia ingin kami mencetak 3 atau 4 gol lagi Itulah filosofi kami, ucap Kane Jumpa WSM saatnya Federico Cisa main sebagai starter Manager Liverpool, Arne Slott mengatakan Federico Cisa berpeluang tampil sebagai starter di pertandingan melawan West Ham Cisa sebelumnya sudah menjalani debutnya dengan Liverpool, tetapi sebagai pemain pengganti Dilaga lawan West Ham nanti, adakan ia akan main sebagai starter meski nantinya tak bakal main selama 90 menit Liverpool punya banyak pilihan di lidi serang khususnya di pos penyerang tengah Mereka punya Diogo Jota dan Darwin Nunes Enzo Mareska kirim sinyal Chelsea serius di Karabokap Chelsea sukses remukan sang lawan Bero pada ronde ketiga Karabokap 2024-2025 Tim Tuan Rumah menang dengan skor 5-0 Enzo Mareska mengatakan bahwa Chelsea perlahan mulai menunjukkan taringnya Dan membuktikan bahwa mereka serius untuk bersaing memperbutkan trofi musim ini Chelsea kini mencatatkan 7 kemenangan dari 7 pertandingan terakhir mereka di Karabokap Melawan tim-tim dari Divisi 4 Son jadi penyumbang asis terbanyak kedua di BL untuk Tottenham Kapten Son Heung-min saat ini naik ke peringkat kedua dalam daftar penyumbang asis terbanyak di Premier League sepanjang masa di Tottenham Setelah ia menorehkan 2 asis di kemenangan 3-1 atas Brentford Sonny saat ini secara keseluruhan menyumbangkan 64 asis untuk klubnya di EPL Yang merupakan terbanyak kedua ditorehkan oleh seorang pemain The Lily White di sepanjang masa di kompetisi tersebut Ya, Lenny Yoro baru bisa comeback di akhir 2024 Ada informasi baru seputar kondisi Lenny Yoro Sangback berpotensi absen lebih lama dari dugaan awal Yoro awalnya diprediksi akan comeback di sekitar awal November Namun kabar buruknya, sangback nampaknya bakal butuh waktu lebih lama untuk memulihkan cedera ini Dengan kondisi pemulihannya saat ini, ia diperkirakan baru bisa berlatih di sekitar pertengahan November 2024 nanti Ia butuh sekitar 2 pekan untuk bisa berada dalam kondisi yang fit untuk bertanding Cez Fabregas senang Komo bisa kalahkan Atlanta Pelatih Komo Cez Fabregas sangat senang dengan kemenangan 3-2 yang mengesankan dari timnya atas Atlanta Suan Gian Piero Gasperini di Stadion Gewis Kemenangan tersebut adalah yang pertama bagi Komo di Serie A musim ini dan diraih melalui penampilan gemilang Fabregas tidak dapat menyembunyikan rasa puasnya terhadap timnya yang berhasil meraih kemenangan dari salah satu lawan terkuat di Serie A Ia memuji performa para pemainnya yang tampil berani dan disiplin Pierre Caloulu ingin dipermanenkan Juventus, Milan Oga kasih diskon Juventus dikabarkan saat ingin mengontrak Pierre Caloulu secara permanen, namun AC Milan kabarnya tidak akan memberikan mereka potongan harga Caloulu terbukti menjadi pilihan yang tepat untuk Thiago Motta di lini belakang Ia tampil kuat dan serba guna Oleh karena itu, Juventus sudah berencana untuk mendapatkan jasanya secara permanen Pian Connery harus mengeluarkan 17 juta euro lagi untuk membeli bag asal Perancis tersebut Ramai-ramai keeper pensiunan mau turun gunung bela Barcelona Setelah Claudio Bravo yang santar diberitakan bakal kembali ke Barcelona dengan membatalkan keputusan pensiunnya Kini Wojciech Cezny juga dikabarkan siap mengambil langkah serupa Keeper Polandia itu disebut-sebut sangat terbuka untuk mendengarkan tawaran dari Barca Seperti diketahui, Cezny memutuskan gantung sarung tangan di musim panas tahun ini Namun dia siap menunda masa purna tugasnya demi menolong Los Blagrana Los Blancos berpanjang rekor tak terkalahkan di La Liga Real Madrid mendapatkan 3 poin dengan trik ini mengalahkan Deportivo Alaves Madrid mengamankan kemenangan atas Alaves untuk sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka Yang dimulai sejak musim lalu Real Madrid menjadi tim kedua dalam sejarah La Liga yang tak terkalahkan dalam 39 pertandingan berturut-turut di kompetisi tersebut Win 29, draw 10 setelah Barcelona pada 2018 Carlo Ancelotti beruntung bisa melatih Real Madrid hingga 300 laga Carlo Ancelotti mencatatkan 300 pertandingan sebagai pelatih Real Madrid Hal ini terjadi saat mengalahkan Alaves di Santiago Bernabu Hanya satu pelatih Real Madrid yang sebelumnya mencapai 300 pertandingan di bangku cadangan Adalah Miguel Munoz yang melatih tim selama 605 pertandingan Saya cukup beruntung bisa melatih klub-klub besar dan saya mencapai 300 pertandingan di klub terbaik di dunia Kata Carlo Ancelotti Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight See you Terima kasih sudah menonton